Buat teman-teman yang umroh, kalian banyak menanyakan tentang hati unta Nah biasanya itu supir bis suka jual, kalian tanya aja ke supir bis Nah sekarang saya mau nanya ke ini Katanya Pak Bos jualan hati unta Nah ini dia supir bis, jadi kadang setiap supir bis suka jual hati unta ya Kalian tanya aja hati unta di supir bis ini Nah ini dendeng hati unta guys Ini berapa satunya bos? Kita jual biasa Rp50.000 Rp50.000 uang Indonesia? Iya Berarti uang realnya berapa ya? Kalau real Rp10.000 Wah murah lah Rp10.000 Halo semuanya, Assalamualaikum Wr. Wb Selamat datang semuanya di vlog saya Dan di video kali ini saya mau nyamperin salah satu subscriber saya Yang kerja di salah satu perusahaan bis di kota Mekah Siapa tau ada bisa ya Biasanya kalau perusahaan bis disini tuh pisanya banyak Dan mudah-mudahan saya dapat informasi bisa mau kirim ke Indonesia Seperti biasa sebelum saya melanjutkan video ini Silahkan kalian klik like, subscribe bagi yang belum biar nambah semangat bikin videonya Dan lebih semangat muka fakta unik dan menarik seputaran Saudi Arabia Khususnya di Jeddah guys Dan bila ada pertanyaan dari kalian masih seputaran TKI Silahkan follow Instagram saya di bawah Bisa DM saya secara langsung Pokoknya ikutin terus ya Mudah-mudahan saya dapat pisah Buat teman-teman semua Pokoknya ikutin terus jangan lupa di subscribe Sekarang saya udah nyampe di garasi Majaya Group ya Majaya Group Jadi perusahaan Majaya Group ini Kebanyakan supirnya orang Indonesia Dan saya mau tanya-tanya ya Siapa tau disini banyak pisah yang bisa dikirim ke Indonesia Buat teman-teman para subscriber ya Pokoknya ikutin terus Jadi di perusahaan ini 60% orang Indonesia Wih mantap Assalamualaikum Apa kabar? Ini baru mau berangkat? Ya mau berangkat Ini kayak Pak Sarapnya Muka Daro Wih di Jemaah Umroh Dari? Dari Mekah menuju Bandara Jinta Udah berapa lama Bos kerja disini? Tidakbillah 3 tahun 3 tahun ya? Ya 3 tahunan Ini bisnya Baru keluar tuh bersih tuh Lihat tuh ya Wih ada lampunya kesana Nah ini juga mau saya kepo-kepoin ya Saya mau nanya kali aja ada pisah di perusahaan ini ya Bos Ente mau mau star sekarang? Oke mau star sekarang Yaudah yuk Hati-hati di jalan Bos ya Dari Lomboknya dimana? Lombok Tengah Lombok Tengah Nah orang Lombok Ditunggu like-nya ya Oke Yaudah yuk Assalamualaikum 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 Mau kemana? Mau masuk? Ayo Nah ini yang mau saya tanya ini subscriber saya yang ini guys Jadi ini berangkatnya katanya jam 12 siang Mau ngambil jemaah Mau ngambil jemaah Umroh Dari Uh panas banget Dari Mekah ke Airpod Nah itu juga tuh Kita tanya-tanya lagi Ini anak-anak muda semua guys Stop boys Assalamualaikum Waalaikumsalam Dari mana Bos? Dari Bandung Wow orang Sunda Bandungnya dimana? Cililin Cililin Kota Wajib Wih mantep Lihat guys Supir bisnya masih pada muda Ganteng-ganteng lagi ya Ini sekarang mau OTW kemana? Sekarang OTW Madinah Madinah Oh Masya Allah Ngambil dari? Ngambil dari Mekah Mekah Madinah Oh Masya Allah Udah berapa lama kerja di Majaya ini? Perusahaan Majaya Baru 9 bulan 9 bulan Oh berarti Bahasa Arab aja belum lancar ya? Belum Masih Bingung loh Kalau misalkan ngadapin jemaah-jemaah yang Kebanyakan jemaah dari mana? Dari Indonesia kah? Dari Kalau sekarang Mungkin Lagi banyak jemaah Indonesia Indonesia ya? Ini kalau yang sulit jemaahnya Kalau dari selain Indonesia ya? Iya Kalau misalkan yang paling sulit tuh Jemaah-jemaah dari Mesir Mesir Jair Iya Iya Dulu Saya mau nanya nih Proses waktu ke perusahaan ini Di PT mana bos? Kemarin pas waktu proses kesini di PT Pahat PT Pahat di Jakarta Jakarta Timur? Iya Di Jakarta Timur Berapa duit prosesnya? Kalau buat ongkos doang 18 juta Uangkosnya 18 juta guys Ya oke Siap Ntar saya lebih lanjut Nanya lagi temen saya yang sana Karena ini mau OTW ya Yaudah hati-hati di jalan ya bos ya Yaudah Assalamualaikum Waalaikumsalam Tuh lihat Di Semir Keren ya Di Semir Kalau supir bis dari Indonesia Itu gini Rajin Jadi dia itu subscriber saya Yang pernah Ketemu di Mekah Dan dia ngundang saya Ke garasi ini Emang bisnya baru-baru ya? Baru-baru Pak Bos kerja di sini Sudah berapa lama? Sudah satu tahun Satu tahun ya? Satu tahun Nanti hasilnya bagus Jadi dia kayak basah terus Ada bukanya Iya Jadi Ban itu Kalau pakai ini guys Jadi Hitam terus ya? Iya Temu nepel Tapi gak ternyata Iya Luar biasa Set Oh Gini Bersih ya Jadi enaknya Gak mikirin lagi Nyuci Nama perusahaannya Majaya Ini buat toilet Ini toiletnya Biasanya suka gak dipakai Oh ini dipakai Saya buat mandi Buat apa Kalau darurat Tuh ya Toiletnya ini bersih ya Ini lebih bersih dari kamarnya Pak Bos nih Kita lihat ya Tuh toiletnya bersih loh Dan wangi Masya Allah Tuh bersih ya Luar biasa Nah saya sengaja bikin video rekomendasi ya Buat teman-teman yang umroh Kalian banyak menanyakan tentang hati unta Nah biasanya itu supir bis suka jual Kalian tanya aja ke supir bis Nah sekarang saya mau nanya kayak ini Katanya Pak Bos jualan hati unta Iya Nah ini dia supir bis Jadi kadang setiap supir bis suka jual hati unta ya Iya Kalian tanya aja Hati unta di supir bis ini Nah ini dendeng hati unta guys Ini berapa satunya bos Kita jual biasa 50 ribu 50 ribu uang Indonesia Berarti uang realnya berapa ya Kalau real 10 real Wuh murah lah 10 real Coba kita Harus jemur dulu Kalau beli basahnya Tapi kalau biasanya kita kerja mahas 100 ribu 3 100 ribu 3 100 ribu 3 Yang murah lah ya Nah hati unta Kering asli dengan izin Allah Dapat mengatasi penyakit Asma Sesak nafas Lemah jantung Dengan cara ditumbuk halus Seperti bikin kopi Kopi Atau direbus Diminum Dua kali sehari Insya Allah sembuh Jadi kalau punya penyakit asma Minum ini Terus jual apa lagi bos Ini kita punya Serbuk Kurma Muda Apa Serbuk Kurma Muda Oh jadi yang Promil Promil Nah Ini juga Jual Serbuk Kurma Muda Buat orang Yang lagi Promil ya Program ibu hamil Ini berapa duit bos Itu sama harga ya Seratus Eh lima puluh real Lima puluh ribu satu Murah guys Ya Jadi buat Teman-teman yang umroh Kalau supirnya orang Indonesia Jadi kalian tanya aja Enggak usah malu-malu Supir tuh Kalau misalkan kalian pengen ngerokok Juga kadang suka ada yang jual rokok ya Ada Iya Terus jual apa lagi Ini Ini zaitun Minyak zaitun Masya Allah Virgin oil Ini berapa ini Itu sama lima puluh Lima puluh ribu Lima puluh ribu Masya Allah Jadi ini sampingan ya Sampingan Iya Untuk supir sampingannya begini Iya Bagus lah Sati-hati ya Iya Jadi ini Ini kulkas ya Kulkas sih Oh dilengkapi dengan kulkas Tapi ini gak dihidupin ya Gak dihidupin Biasanya sampai bagus Iya Buat ngatur temperaturnya disini Ini rekomendasi dari saya ya Misalkan Kalau kalian umroh Pertama kali umroh Yang suka nanya Pengen hati unta Kalau keluar kan Kita gak bisa ngomong Siapa tau Para supir juga Jualan hati unta Nah Sekarang Saya mau Nge-review tempat tinggalnya ya Mesnya Masya Allah Jadi Seperti ini tempat tinggalnya nih Ini kan Kamarnya mau sih ya Nah ini mes Assalamualaikum Pak J Tuh Masya Allah Masuk Youtube gak apa-apa ya Dari mana Dari Jawa Barat Dari mana Barat Makarta Oh Caket atau seorang Abdi Abdi di Subang Oh Subang Mana Ayo Subang Abdi di Cihulut Penggeren Pemda Ini masukkan Youtube ya Ini Pak Juh dari mana Saya dari Jawa Timur Surabaya Oh dari Surabaya Are-are Surabaya Ditunggu like-nya ya Oke Kamarnya sebelah mana Ini gambar-gambar Ini jawab barat semua nih Masya Allah Assalamualaikum Masya Allah Ternyata Takut ada yang Gak pake baju Nah ini Assalamualaikum Pak J Ini gak apa-apa Masuk Youtube Apa kabar Pak J Dari mana Saya dari Bandung Oh dari Bandung Ternyata loba orang Sundanya Itu yang masih tidur Takut ganggu Saya lah Udah berapa lama disini Pak J Saya kalau di ini Baru satu tahun Satu tahun ya Tuh buat teman-teman Bagi yang ingin kerja bis Mesnya seperti ini ya Ya yang Hidup disini tuh Yang penting ada AC ya Pak J Dan enaknya Kalau jadi supir bis Kita bisa Umroh Bisa haji Semaunya Iya Seenaknya Iya Masya Allah Iya Ayo saya Pak J Ke luar dulu Ya Assalamualaikum Ini Pak J Dari mana Dari Purwakarta Wah Tetangga orang Pleret Abdi Tisubang Caket Udah berapa lama Saya angkatan pertama Angkat Ini Pak Togbesi Ternyata guys Deket sama rumah saya Deket sama rumah saya nih ya Iya Dari Jawa Pak Oh dari Jawa Jawa nya dimana Jawa Tengah Jawa Tengah Ini Sipenya orang mana Sipenya Dari Plaret Banyak Sundanis Ternyata ya Ini yang lagi makan Dari mana Pak J Dari Lombok Dari tadi Dari tadi Mantap Tapi kalau kontrak seterusnya Terserah Sampai mau pulangnya Setahun sekali Oh iya Mas Ente Pesnya kayak Ini loh Kayak Hadromi Oh iya Hadromi Zaman Kan ini yang Di NKS itu Teras tujuh Oh siapa Si Cesar Guys Ada Cesar Jadi sepiris Ya guys Ini Cesar Majaya Ini ada Facebooknya Cesar Majaya Subscribe Jangan lupa Siapa nama Facebooknya Cesar Majaya Pokoknya paling ganteng Mantap Ya udah lanjutin Ya Yuk subscribe terus ya Pokoknya besok Tayang Itu tadi Nunjukin tuh Facebooknya Eh YouTubenya Tuh masaknya gini ya Ini mau bikin bakwan Oh bakwan Kalau udah mateng Panggil lah Ya siap 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 Ayo lanjutin aja dulu Saya mau kesana dulu Yuk Assalamualaikum Assalamualaikum Kamarnya seperti ini guys Atapnya pakai seng Tapi gak panas ya Masya Allah Karena AC nya lumayan gede Assalamualaikum Assalamualaikum Nah ini dari mana Pak Bos NTB NTB Masya Allah Udah berapa lama kerja disini Baru 7 bulan Baru 7 bulan Nah ini 1 kamar sama ini Sekarang Sini duduk Oke Saya mau kepo-kepo nih Kerja di Majaya Group ini Udah berapa lama Udah hampir 1 tahun Hampir 1 tahun Dulu prosesnya di PT apa PT Fahad PT DKI itu Iya Di Jakarta Di Jakarta Calling visa Ya visa TKI Masuknya Karena Mas Zaya punya Visa kerja Visa umroh Oh jadi bisa umroh Bisa haji Jadi ngerangkap ya Ngerangkap Terus prosesnya dulu Ngabisin uang Berapa duit Di PT Alhamdulillah Kalau saya waktu itu Karena beda-beda ya Ada dari penyalur yang ini Yang itu Enggak melalui Inilah calok gitu ya Kemarin melalui Penyalur saya Langsung itu Saya habis Sekitar 16-17 Oh gak beda jauh lah Sama ini si A ya Orang Bandung Satu bulan Ya harus hati-hati lagi lah ya Mudah-mudahan Bisa berkurang Kalau bisa Jangan sampai Ditilang lah Kalau saya meriang guys Sebulan Seribu Lima puluh Jadi Kadang gaji itu Cuman buat Ngejagain Kita tilangan Oh jadi gaji itu ya Kalau sampingan kan Udah luar biasa ya Iya Ini ngomong-ngomong Durasi udah terlalu panjang Dan saya Diundang makan guys Makannya seperti ini Nikmat makan Sama Para supir bis ya Jadi ini kitchennya Ya udah dulu makannya Nggak saya review ya Karena durasinya Luar biasa Udah panjang banget Mudah-mudahan video ini Bermanfaat Kalau kalian suka sama video ini Silahkan kalian Like, subscribe Dan komen di bawah Silahkan share ke media sosial lainnya Seperti Facebook Instagram Dan share juga ke grup WA kalian Biar channel saya makin berkembang See you next video Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh